Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang juga luar biasa, karena berbeda dengan ibadah-ibadah lain, berbeda dengan ibadah sholat, ibadah zakat, apalagi ibadah haji. Ibadah puasa ini adalah ibadah syir, rahasia, yang hanya diketahui oleh kita dan Allah. Orang lain tidak tahu kalau kita berpuasa. Oleh karena itu, karena sangat besar sekali, maka Allah juga memberikan pahala yang luar biasa untuk orang yang ibadah puasa ini. Karena anakku sekalian, ibadah puasa ini juga melatih kita untuk bersikap jujur, melatih kita menjadi pribadi yang jujur. Kenapa? Tadi sampaikan bahwa ibadah puasa ini yang tahu hanyalah kita dan Allah, maka butuh kejujuran kita. Kita menahan makan dan minum dari imsat sampai maghrib. Itu adalah kita melatih diri untuk menjadi orang jujur. kalau kita tidak jujur, bisa saja kita makan di seng hari. Tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi karena kita jujur, maka kita melaksanakan tidak makan dan minum sejak imsat sampai maghrib. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya. Dan nanti akhirnya setelah kita selesai di beromantun, kita lanjutkan sikap jujur ini sehingga menjadi suatu kebisaan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian beristirahat, akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!